Demi Aderangga, calon KADES nomor 3, bertekad layani dan sejahterakan masyarakat desa Cimanggu. Demi Aderangga nomor 3, calon KADES Cimanggu, periode 2019-2025, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, sangat merespon dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong dirinya untuk menjadi calon kepala desa Cimanggu. Saat dikonfirmasi, Demi Aderangga angkat bicara tentang misi dan visinya yang bertujuan untuk mengabdi pada negara dan amanah dari masyarakat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat desa Cimanggu. Pelayanan masyarakat dan haknya yang akan menjadi awal program kerjanya sesuai misi dan visinya, jelasnya. Desa Cimanggu perlu pemerataan program desa baik infrastruktur fisik, pendidikan, peningkatan perekonomian, masyarakat, sosial, kesejahteraan, dan kesehatan. Sementara itu, lanjut calon KDS Cimanggu nomor urut tiga menjawab bahwa masyarakat desa Cimanggu saat ini belum mempunyai sarana pelayanan kesehatan yakni kendaraan roda empat atau ambulans. Maka dengan rasa penuh tanggung jawab dan penting akan hal itu, saya berjanji akan menyiapkan kendaraan khusus untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, yaitu jenis ambulans saat dilantik nanti ketika terpilih menjadi kepala desa Cimanggu, ukapnya. Hampir semua masyarakat desa Cimanggu mengharapkan sosok pemimpin yang memperhatikan masyarakat dan bijaksana terhadap lingkungan dan wilayahnya. Maka harapan yang tepat yakni Demi Adirangga, calon KDS Cimanggu nomor urut tiga yang tepat dalam hal ini. Demi Adirangga menambahkan semoga dukungan serta doa pihak masyarakat dan keluarga untuk jadi kepala desa Cimanggu. Dirinya bisa amanah dan diharapkan juga masyarakat dapat bekerja sama dalam memajukan desa Cimanggu dan dapat menciptakan wilayah kondusif serta tentram dan berakhlak mulia. Elah, Irwan JKTV Sukabumi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.